Woi, gila sebentar gue mau protes sama penonton ya Huruf itu dari A sampe Z banyak, lo kenapa nyebutnya cuma A sama E C, D, F, G, H, I, J, K Lo kenapa A ya, A itu Gue mau tanya, lo dulu pada sekolah gak gak sih? Tapi lagunya enak banget, Mendung Tanpa Udan Itu lagu yang paling dibuncin sama Ojek Payung Kenapa? Ya Mendung doang gak hujan-hujan Mendung, Mendung Tanpa Udan itu menggambarkan cuaca Gue curiganya cuaca di Indonesia, jangan-jangan jenis kelaminnya cewek Karena sering berubah dan gak bisa ditebak Aduh, 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 ini, ini, bener-bener pake Mendung nih Mendung, bukan Mendung, kembung Enggak, tapi kalau dipikir-pikir, judul lagu-judul lagu di Indonesia itu terlalu bertele-tele Misalnya lagu Armada, Pergi Pagi, Pulang Pagi, itu terlalu panjang Bikin aja judulnya lembur Terlalu bertele-tele Ada juga tuh lagu yang bertele-tele judulnya Apa? Suci dalam debu Emang harusnya? Singkat aja, tayamum Iya bener, ada gak bener-bener loh, ada gak? Itu kalian tuh terlalu bertele-tele Ada judul apa lagi? Benci tapi rindu Itu harusnya judulnya apa? Harusnya judulnya tuh munafik Iya Bener Benci-benci rindu-rindu Ada lagi lagu Judika Apa tuh? Jadi aku sebentar saja Itu kepanjangan Harusnya Harusnya tukeran Ada lagi tuh lagunya Almarhumi Gijet Apa? Kau yang nyalakan, kau yang padamkan Harusnya singkat aja juga Apa tuh? PLN Aduh Aduh, aku capek Aduh, belum habis bahan gak? Lo kalau habis bahan Lo jangan di sini Di mana Jud? Pindah aja ke Cipadu Iya, iya Iya, karena memang gitu ya Eh, lo udah teriak-teriak kayak gini Ketawa-ketawa Acara belum dibuka lo Oh iya Oke, kita ketemu lagi deh Sweet Daddy Manja Gue mau tanya sama lun ya Iya Gue kalau lagi di atas sama Denny itu Selfie itu ke gue apa ke Denny sih? Lengoknya Aku bagi dong Selfie itu bisa ke lo, bisa ke gue Karena selfie makin kompang sama kita Ini bahaya buat Weka Salim Weka Salim Nyanyi mulu Oper, Oper Dubai, Dubai Pokoknya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal Kita tak punya juga klaim keren Sweet Daddy Wow Gokil Ladies Biker Magic Den, den Gue pernah bukain helm kayak gitu Den Pala-palanya ngikut Helm itu ada pengaitnya Lo buka dulu Lo bukan anak motor sih Ya Allah Kamu repot-repot nyusul ke sini Kenapa gak di rumah aja sih Katanya mau ngajakin Turing Suami udah izin anak udah dititipin Mana? Belum nyampe-nyampe jam segini Ya aku gimana motor Jangan aman hari ini bukan anak motor Mendingan sama aku aja Aku anak motor Kenapa? Nyari pasangan harusnya anak motor Jangan anak mobil Karena imam itu di depan bukan di samping Ayo Aku disini Aku disini Aku disini Itu Gue setuju Bukan aku gak mau ngajak naik ke kamu motor ya Aku gak mau diajak Turing tuh bukan gak mau Kakiku gak nyampe sayang Narji 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 tiap naik motor Kalo mau berhenti tuh Kalau disini nyampe disini capek Iya Narji tiap naik motor kalo berhenti harus nyari tiang listrik Cari trotower atau tempat sampah yang desain dari Pernah diri di tempat sampah Tunggang sampah lewat di bawah Eh popi tuh kamu tuh anak motor banget ya Keren Anak-anak tua anak motor juga Wih Waktu anak motor Ji Jangan sombong Kenapa emang 30 tahun orangtuaku ngojek Aku bilang Anak motor juga Kita punya bukti Selfie Iya Si popi ini sering banget yang kotor Nih kita liat tayangan ini Ini dia Coba kasih tau ke kita Itu acara seru banget Tadi cewek-cewek semua banyak Ini waktu momen kapan tuh Ini momennya pas waktu hari Kartini Jadi di Bandung itu ada komunitas namanya Girls Stay Out Oke Nah itu tuh mereka ngundang aku Ngundang beberapa temen-temen juga Jadi kita semuanya Cewek-cewek berkebayaan Ada yang pake sarung Pake Vespa Macem-macem Wah pokoknya semuanya cewek-cewek Dan hujan-hujanan Itu kita tetep Tentu dulu Tadi kan tadi Girls Day Out Ngerti gak tuh Girls Day Out Ngerti gak tuh Ngerti gak Iya iya aja tadi Girl itu perempuan Day itu hari Out itu keluar Jadi Hari dimana hari wanita itu harus keluar Tidak 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 Itu cewek-cewek keluar semua Ladies Biker keluar Suka pada ngeremein bahasa Inggris gua Den Nah Arji 3 tahun di Inggris Wih Ngapain Nyusul majikan Coba Popi kita mau tau Popi ini paling jauh Kalo touring kemana sih Aku terakhir paling jauh itu Sebenernya cuma kayak Jogja Bali Jogja Bali beberapa kali Terus kemarin Sempet ke Mandalika juga Muter-muter Lombok Terus Terus ke Tanggrang Jakarta yang deket ya Udah sampe ke Bali loh Itu waktu ke Jakarta-Jogja Jakarta itu Berarti saingan dong sama PO Andoyo ya Itu bis malam Ini touring Kalau motoran gitu enakan sama suami apa sendiri sih? Sebelum dijawab kita duduk dulu Boleh-boleh Silahkan dibuat Biar kayak enak motor duduknya Den Enak mall Padahal Gue bonceng, gue bonceng yuk Aduh Set, Narji sama Popi berdua Orang ngeliatku mau ngambih rapot Coba tuh pertanyaan selby bagus tuh Kamu tuh kalau touring Enak kan sama suami atau sendiri Kalau aku udah lah ya Motoran gak bisa, suami gak ada yaudah begitu Kayaknya abis ini juga bakal dapet Cepet lah kamu mah Cepet kenalan cepet pergi juga Kalau kamu mau nyari lagi apa fungsinya aku? Coba, Pop lebih suka sendiri lebih sering atau kadang suka ngajak pasangan? Jujur ya kalau touring-touring itu aku kebanyakan sendiri Oke Karena itu me time-nya aku Jadi jatahnya aku Berbahagia dengan diri sendiri dan teman-teman gitu ya Mohon maaf suami kamu ngasuh aja dulu gitu Ada suami aku disitu Oh ya 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 Ampun bang Ampun ampun Nanti pulang tadi Bagus berarti itu suami yang paham juga sama hobinya istri Pernah gak lagi touring di tengah jalan disitu sama orang lising? Kenapa? Motornya dia beli ada surat-suratnya Emang gak kaya lo nih Eh tapi gue pernah Gue pernah Waktu itu gue buru-buru nih syuting ya Tapi sebentar ya Buru-buru syuting Ada motor di kantor gue Ya udah pake aja Gak keburu pake mobil Pake set, boncengan Baru nyampe kuningan Dicegat sama orang Kok dicegat? Bang ini belum dibayar cicilanmu sih Gua Gua disetop sama mata elang Ternyata itu motor cicilan punya tetangga yang ditaro di kantor Sampai tukang ojek yang lain Buset ya dicagur kagak bayar cicilan Biasa masalah touring Galer itu biasa Aku kemarin habis iklan itu Syuting iklan motor terbaru Wah serius? Aku banget Aku banget Merknya aku banget Apaan? Ya Mahmud Oh iya Eh jangan sombong ya Kalau soal iklan Hari ini gue nolak bintang iklan Den Serius? Bintang iklan apaan? Iklan obat nyamuk minum Oh iya iya Manti gua Manti Harusnya lu minum aja lu minum Terus kan ngejoprak Terus selalu ngomong tuh Aku aja mati apalagi nyamuk Eh sekarang kita Kita siaran ulang Ceritanya saya Poppy ini mau touring Terus Narji mau ikut Oh iya Nah jadi ceritanya dari Jadi pasangannya suaminya Suaminya Ya yang sabar ya suaminya kayak gini ya Kalo salip lu Oh salip lu Tapi Tapi kan cocok ya Sophie sama sofa kan Iya 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 Memang Narji kalo dibeset ngga darah Itu busa keluarnya Coba kamu motoring Iya motoring Motoring berangkat Suaminya nanyain mau kemana Oh mau izin Nah dulu properti-properti Nanti gue udah mau jalan nih Oke Sopi udah buat helm Lu helm jangan dipake dulu dong Kira helm kayak gini Kira helm kayak gini Beda Den Helm ini bawahnya yang keatas Gue atasnya yang kebawah Oke Coba coba kamu izin sama suami gimana Oke Bang Eh Den Lo manggilnya abang Suami kan dipanggilnya abang Suami kan dipanggilnya abang Kan suami istri punya panggilan masing-masing Suami kan somai Abang suami nampangnya begini manggilnya abang Oh gitu Iya kalo Narji istrinya manggil Narji sayang Hmm Tapi Narji manggil istrinya juragan Oh gitu Aku tau Aku tau panggilannya daddy Oh daddy Oh daddy Dad Iya mom Is dad Is dad Lu kan dibilang istri lu nyaut Yes Coba kita pengen tau deh popi kalo izin sama suami gimana sih kalo mau touring Daddy Iya mom Daddy aku tuh kelamaan dirumah tuh aku pusing-pusing gitu loh daddy Bentar-bentar ke dapur Bentar-bentar ke sumur Bentar-bentar ke kasur Nah gitu kan Nah Boleh lah sekali-sekali mami muter-muter gitu kan Ke Bali Ke Lombok Sampai ke NTT gitu Pake motor Ya udah jangan apa-apa Biar nanti pulang bahagia Ya Sebagai suami yang baik Aku izinin ya Tapi jangan lupa ya Tuh motor nyewanya sehari 500 ribu ya Iya Bisa Suami istri lagi ngobrol tiba-tiba tetangga nyinyir dateng Iya kan Wajar ya Wajar ibu topi kaya Ma'o Besugi Siho Itu 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 lagi ngobrol dia sama jingnya itu Wajar motornya banyak Dasar tetangga nyinyir Kau tau kalo saya jenglot Nah abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Sama opi dan bintang tamu lainnya Masih banyak keseruan tetap bareng kita deh Cuyuk Daddy Manja Pokoknya yang lagi ada di Korea, di Amerika, di Inggris, di Prancis semuanya Kita kembali lagi di Sui Daddy Manja Masih bareng sama anak motor Popi Shopee ya Moke Moke Iya iya Lu kenapa sih main motor sih Ji Main motor tuh seru tau Gimana Den Mainnya main conklak sih ah Wah ada siapa lagi nih Tamu kita Lo Gak keliatan Aku tungguin kamu di kantin sebelah ya. Oh ini pake baju SMA, pake motor ini. Gua tau nih Den. Film, film apa? Dolan. Dilan. Dilan. Dedy Pasya. Dilan. Kita adalah. Sweet Daddy. Saya pasir dulu ya. Ternyata kita kasih bocoran ya. Harusnya Pasya ini gabung di Sweet Daddy. Waktu itu bikin pilotnya kita bertiga, empat jalan stripping pastinya ga bisa. Karena sibuk sih. Bukan karena sibuk ya. Apa? Pasti minder sama gue gitu. Minder emang kena. Iya. Wah. Parkirnya di sana aja saya. Wah pasti. Eh Dilan lagi parkir nih dibatuhin sama Milea. Woi 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 woi. Nah. Gua baru liat Dilan telanannya kedodoran. Itu sih Dilan. Dilan telanannya kedodoran. Lu ga tau. Eh Pasya Umu emang gitu gayanya. Nama kamu Milea ya? Nama kamu Milea ya? Nama kamu Milea ya? Nama kamu Milea ya? Iya iya iya. Ini kan. Biasanya kan kalo di film ini kan Milea yang. Suka makan. Bener. Sini Dilan yang suka makan. Iya. Nama kamu Milea ya? Iya. Milea kalau panjangannya millenial. Ini Milea ini mi tek tek nih. Cita-cita kamu jadi apa? Cita-cita kamu jadi apa? Pasti ya baca segitu aja sampe kayak perjuangan. Gua tadi mau ngebantuin baca itu. Kan gua juga sama. Dilan. Dilan. Cita-cita kamu jadi apa? Itu AA ke aku. Terus kenapa kamu yang baca? Biar kebaca. Kau baca gak A? Gak. Gak. Boleh aku ramal? Boleh. Eh. Nanti kita akan ketemu di kantin. Oh. Beda padahal tulisannya bukan itu. Gila ya. Deketan. Iya Dilan. Cita-cita kamu apa sih? Aku jadi pilot. Kalo kamu jadi apa? Aku cita-citanya menikah sama kamu. Oh. Bandung mah sekarang menyenangkan ya. Gak kan kita cerita lagi di motor ini. Kan di motor. Masa sih? Iya di motor. Dilan mau nikahin milah. Hah? Tanggal berapa? Soalnya aku nyawain alat-alat pesta lo di rumah. Oh gila. Gak. 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 Lu malah promosi. Ini lagi adegan sketsa. Lu promosi tenda. Nah ini. Sama ini. Wah. Pandung mah sekarang menyenangkan ya. Iya. Emang kenapa? Tanya dong kenapa gitu. Kenapa? Kenapa Dilan? Karena ada kamu. Milya. Milya. Iya. Kamu cantik. Tapi aku belum mencintaimu. Gak tau kalo sore. Iya. Nanti aja abis maghrib. Arbada Isya ya. Abis itu. Mas Den. Iya. Kan kalo di filmnya Milya lembut ya. Iya. Lu kan banyak orang. Kok mana banyak yang dia sih menjawab? Bener. Lu jadi Milya bukan mamanya Shinchan. Tidak. Tidak apa. 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 Enak mogi banget nih. Kenapa ya mam? Kenapa? Keteknya gak bau. Oh iya. Keteknya gini kena angin. Kena angin kan. Ya kan anak mogi. Masih sama keringetnya aja bau bunga. Iya. Iya. Eh masih ada tuh masih ada. Masih ada. Enak mogi banget tuh. Bener. Kenapa? Mau kenal pot. Kok diliat di gambar situ kurang bagus ya? Keren. Kayak gini lah. Keren. Keren itu lah. Keren. Tuh Den, Den. Tadi kena angin apa Dayan. Kamu tuh aku belum cintaimu. Tapi gatau kalo sore gitu kan. Keren. Maksudnya romantis tapi kayak ngelap motor Den. Bagus. Karena lu pegang tuh. Muka lu lembab ke Tanah Bogor. Iya. Begitu. Nah Pasya ini pas banget. Dia bawa motor karena Pasya ini emang anak motor banget. Iya. Kita punya tayangan ya ternyata Pasya ini selain anak motor dia juga cowok-cowok romantis. Nah kita lihat ini dia buktinya. Nah boleh duduk kak, boleh duduk kak. Silahkan aduduk kak. Ternisi. Nah kita pengen tau itu berarti lagi naik motor ngajak istri. Iya dong itu naik motor masa naik barcode. Iya kan ngajak istri. Pertanyaan saya itu karena sayang apa karena emang dicurigain. Iya. Kebetulan istri saya itu, Tia Adel tuh bukan tipe yang apa bukan tipe yang… Cemburu-an. Paranoin. Oh iya iya. Cemburu pasti ada tapi nggak yang… Kalau naik motor emang naik motor aja nggak perlu ya Pak. Oke. Toh juga temen-temen motor kan tau semua. Bener. Terus dan emang juga saya kadang-kadang manfaatin waktu naik motor itu bareng-bareng biar ada quality time gitu. Karena kan jarang sekali. Bener. Motor juga jarang dipakai sih sebenernya. Iya iya. Jadi sekali naik motor kalau misalnya pas istri lagi bisa ikut juga. Jadi pas istri bisa ikut bukan pas… Bukan nanya mau ikut apa enggak. Oh. Pas istri bisa ikut diajak. Kalau nggak bisa ikut ya saya main sendiri. Main sendiri main motoran sendiri. Iya gitu. Dan kadang kalau misalnya mau touring, pamit juga bilang atau nawarin atau ngajak. Ya kalau kayak kita kan mas Ren agak jarang touring sekarang ya. Oke. Karena kan kesibukan. Tapi kalau kita kan biasanya city riding aja kan dalam kotak. Itu tadi. Kalau misalnya pas saya bareng istri bareng istri, kalau nggak ya saya bareng temen-temen. Gitu aja. Kalau lebih sering, lebih sering mana? Kalau dulu lagi serang-serangnya motor banget. Sendiri sih. Sendiri ya. Iya. Karena kan kadang tuh kita kalau bareng sama temen-temen malah istri malah jadi kagum. Betul. Kan Adel itu sejak kita nikah kan hamil terus. Hamil terus. Hamil terus. Pasti sama para salaman aja jadi. Nah kalau orang hamil kan nggak bisa naik motor diatasnya. Nggak bisa. Terus begitunya sekalinya udah ngelahirin. Udah ngelahirin. Udah 4 anak gitu. Saya yang jabat kan. Oh iya. Jadi jarang waktunya. Nah sekarang ini lagi. Lagi banyak waktunya nih. Maksudnya untuk naik motor bisa lah gitu. Oke. Oh dan sering bareng kayak tadi tuh. Iya kayak tadi malem-malem kita cari kopi bareng-bareng gitu. Nah ini karena Bintang temu kita anak motor semua. Kita sudah datang kan ini ahli motor. Tau semua tentang motor. Yes. Ini dia. Montir-montir manja. Nah ini montir-montir manja. Jadi dia tahu semua tentang motor. Yang ceweknya montir. Yang ini contoh blok mesin. Apa kabar Den? Apa? Apa kabar? Apa kabar semua? Apa kabar? Apa kabar? Hei apa kabar? Tadu dulu. Ini apaan? Yang namanya montir Den. Gue tuh mendingan gue jadi montir. Kenapa? Dengan kata dengan tangan yang kotor. Menghasilkan uang yang bersih. Wow. Soalnya sekarang banyak orang dengan tangan bersih menghasilkan uang yang kotor. Bang. Pop. Tau nggak obeng yang gemesin tuh apa? Apa? Apa itu? Obeng Narji. Abang. 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 Abang Narji. Ya lah padahal yang gue punya itu bukan obeng Den. Apa? Taspen kecil. Taspen kecil kan gak? Ya ya. Ayah. Eh, Pop ada yang mau ditanya nggak tentang mesin motor? Apa? Dia tahu semua lho. Aku sih nggak mau nanya mesin motor. Ternyata. Cuma mau nanya, tadi angin kenceng banget ya. Sampai poni begitu. Eek. Ke depan semuanya. Iya, gara-gara naik motor terlalu kenceng. Tadi ketampanan saya hilang di jalan. Jalan. Ah ini ada montir yang cewek juga. Kak, katanya tadi Moge-nya bermasalah, iya kan, tekanan darahnya aman Moge-nya. Oh tekanan darah. Oh iya, kalau Moge itu persoalan busis. Oh iya, ada masalah di bagian mananya? Karena motor saya ini kan masih karburator ya. Iya lalu, oh oh oh. Oh maaf itu tumpit ya, pengalaman laptop ya. Nih kalau temen saya yang montri sangat tahu ini, luar biasa loh. Kenapa? Motornya nggak pernah ada masalah, tapi rumah tangganya masalah. Pak, pak. Pak, pak. Pak, tanya kalau mau beli motor gimana sih biar pasangan kita tuh nggak marah. Oh. Padahal kan kita cowok suka ganti ganti. Gitu dong, saya lagi nyari motor yang kira-kira membuat istri saya betah naik motor sama saya gitu. Oh. Oh. Makanya kalau minta izin jangan sama istri. Sama saya pasti diizinin beli. Oh gitu. Oh gitu. Jadi kalau mau beli motor, nanyanya kamu bukan hanya istri. Oh iya gitu. Nanti udah beli baru lapor sama istri. Nanti dicotek dulu nomor WA-nya. Oh iya gitu. 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 Kenapa? Kenapa? Ini tadi terbuka itu loh. Ya kan? Ya kan? Nah. Nah kita. Nah, nah. Nah kita nggak ngomongin. Jadi kenapa harus disini? Nah. Numan. Parah banget. ibu naik motor parah banget ya Adel waduh waduh nggak 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 saya nggak ikut-ikutan mereka orang-orang ganteng saya jelek nggak ikut waktu Teadel datang langsung dipakai bajunya tapi saya malah kan saya malah kan karena tadi tadi karena 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 cuma udah begini dari tadi ditutup ada kan cuma ngelit waktu dibuka waktu dipakein kan waktu dibukain kan jangan kata-kata tadi garuti loh lu jangan ngomong macem-macem lu Ji mereka ini berdua terkena sebagai pasangan yang sangat romantik badan pasnya sama Adel ini kalau kemana-mana harus pegangan tangan gini kalau lu kan pegang tangan bini lu kan gini tapi lu jangan kena main gue ya kenapa kan Adel ini juga mantan pramugari kan istri gue juga mantan udah bukan pramugari Palingka kan berarti levelan gua-gua mantan tuh sama ya 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 udah senior aku Kakak istri gue tuh seniornya Adel jadi palingnya tuh Adel lama gue tuh dia panggil lu tuh Kakak Ibar dan Nah coba kita pengen tau, itu kan bener kan selalu pegangan tangan Kenapa sih, kalau coba ini Narji ceritanya sama istrinya Pastinya juga sama Ade Eh maaf Bang, ga enak banget lu caranya Saya kandung banget dari belakang Dari toilet Dari toilet Ini ga boleh ketepung pininya, ketepung pininya berosot tangannya Saya yang di belakang terganggu Bener Anak-anak Iya 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 Pasti, pegangan tangan ya kan? Sini aja udah, nah gitu ya Iya Bukan gitu Tuh kalau pegangan tangan gitu, jalan-jalan berdua pegangan tangan Gue sih kalau sama istri gue biasanya ga pegangan tangan deh Gimana pegangan apa? Gue biasanya naik di pundak istri gue Itu mah anak bayi loh Beda Kalau Narji jalan sama bininya, istrinya tuh sering kesandung Narji loh Kan Narji lu suka kemana-mana ya? Akhirnya karga single banget gitu Tapi Kenapa sih ya? Kalau kita lihat di postingan, di soslet sering banget berduaan pegangan tangan Apakah pasnya itu? Gak tau sih ya, dari pacaran sih ya Dari pacaran sih ya Dari pacaran Gila kan, kita tuh kadang-kadang saking sibuk kerja, sibuk aktivitas kan jarang ketemu Bener Sekali ketemu tuh betul-betul harus berkualitas Kualitas time Tapi enggak loh Kalau mas Narji tuh biasanya kalau misalnya pergi jalan duluan dia tuh pasti kayak gini tangannya Berarti minta dipegang Wow Saya suka kasih kode Salam bang Gue juga kalau jalan sama bini gue di mal, gue selalu siap kayak gini Misalnya apa dikati nih? Di kanteng? Encok gue kumat Jadi biasanya tuh kalau misalnya lagi dimanalah gitu jalan gitu ya Kalau saya lihat istri lagi sibuk main HP atau lagi apa, saya udah kode gini nih Supaya tangannya dimasuki Masukkan Kalau Narji gini setisi dari belakang gini dibunyiin Oke Nanti kita Nanti kita terus turun lagi ya Jadi jangan kemana-mana, tetap di swim daddy Narji, selfie Iya Ini pasti banyak yang kepo sama bintang tamu kita Oh Langsung aja kita masuk ke Daddy Kepo Wirang Birawa Laksanakan tugasmu Oke saya lihat dari tangan sebelah kiri Kamu juga sebelah kiri Sarung tangannya harus gitu Oh sarung tangannya tetap gak bisa Iya kan ada sarung tangan Kotor gak? Wah sekarang pasangan Pasha dan Adele dulu Pakai aja deh biar gak dibacain gue Belum-belum Kenapa nih deg-degan? Pas ya 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 Saat ini Kamu mengalami perubahan besar dalam Pola pikir dan sikap Kamu bisa memanage dengan baik Emosi kamu Beberapa tahun kebelakang Yang tadinya kamu gampang emosi Temperamental Tapi saat ini kamu sudah bisa menguasai itu Namun kamu dalam dunia karirnya Bukan bingung ya Tapi kamu tidak percaya diri terhadap Apa yang kamu jalankan saat ini Karena Kamu mau berjalan Semuanya sekaligus Baik di dunia politik Dan juga musisi Tau kok lo Tau kok lo Gue tau Gue tau Tau kok lo Tapi Kekhawatiran saya adalah Itu akan menjadi Sebuah masalah Berbenturan di kemudian hari Ketika kamu memaksakan kehendak Untuk memanage keduanya Kenapa Bener Kok bisa sih Harus dipilih salah satu Karena gak mungkin dong Nge-ban di gedung DPR Emang Iya sih Lagi Lagi menjalani dua Ya artinya ada Pancaroba ya Lagi ada pancaroba gitu Oke Tapi kamu bagus sekali ya sebenarnya Di dunia politik Kamu sangat cocok sekali Cocok ya Cocok Setelah mengalami jatuh bangun Dan akhirnya kamu Semangat kembali Saat ini Penuh kepercayaan diri Untuk Aku Adelia Cobaan yang akan dihadapi Sebenarnya hanya ada di kepala kamu Dunia politik itu tidak jauh-jauh Dengan dunia wanita Tapi bukan wanitanya Namun godaannya Wow Meskipun Akankah tergoda Ini yang banyak lagi Oh iya Oke Ada ketakutan dalam diri kamu Khawatiran kamu Saat ini Pasya Bisa tergoda Oh Belum selesai Belum selesai Tapi Wah ini kalau saya ucapkan disini semuanya berbahaya Aduh Bisa terjadi peperangan Oh tidak ya Tidak hanya saja Tidak hanya saja Ya pasnya sekarang menjadi pria yang sangat pencemburu berat sekali Meskipun dia tidak memperlihatkannya Tapi saya khawatir kecemburan itu menutupi segala kelakuan di belakang istrinya Oh 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 Langsung ya Oh Hubungan kalian membawa hoki yang luar biasa keberuntungan dan kebahagiaan Alhamdulillah Enggak Tapi kalau seorang Pasya masih cemburu Siapa sih yang dicemburuin? Iya Coba Adelia Sangat-sangat cemburu Adelia sangat-sangat cemburu Bukan dengan orang-orang baru yang datang ke kehidupan Pasya Melainkan orang di masa lalu yang Oh Oh masa lalunya Pasya si Enda kayaknya Amin 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 Oke yang terakhir Pasti sangat bahagia sekali karena Pasangan yang saat ini Benar-benar bisa menaklukkan hatinya Benar-benar bisa menjinakan jiwa serigala di dalamnya Oh jina? Wah gila sih ini Amin ini Gila nih Gila nih Gila Makanya mau berobat habis ini deh Oke mungkin itu saja Kemarin gue aja di terawang gak bisa tidur langsung Gila Kenapa Den? Kena hati lo Saudara gue pada nginep Gila 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 Tepuk-tepuk 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sukses buatkan Gila Tepuk semua hal yang dilakukan di Satu Sampai Liatanya Nah Bagaimana